Ya pemirsa memastikan keamanan saat malam lebaran Idovitri 1445 Hijriah tetap tertib dan kondusif. Kepolisian Resort Batanghari menurunkan 40 personil tambahan untuk turut serta melakukan penjagaan. Bukan hanya itu saja, setiap kecamatan juga akan dilakukan penyekatan. Menjelang hari Raya Idovitri, Kepolisian Resort Batanghari telah menyiapkan skema pengamanan masyarakat dalam memeriahkan malam takbiran lebaran Idovitri 1445 Hijriah. Untuk memastikan keadaan tersebut berjalan dengan kondusif, Kepolisian tambah 40 personil untuk membantu pengamanan. Kepala Satuan Lalu Lintas Pores Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, puluhan personil tambahan yang disediakan tersebut merupakan anggota Satlantas. Selain itu, sebelumnya juga ada 163 personil yang telah disiagakan di setiap pos, baik pos pengamanan maupun pos pelayana. Personil tambahan yang ditugaskan tersebut, selain dari polres, juga diambil dari setiap posek yang ada di delapan kecamatan. Kalau dijelaskan, jadi ada beberapa titik memang di setiap kecamatan di floating oleh personil polres maupun polosek. Jadi masing-masing simpang, contohnya di Imbulian sendiri ada sekitar 12 titik yang ditempatkan di simpang-simpang untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat, takbir geliling, maupun ada juga yang masih berangser-angser mudik. Nah, untuk di wilayah yang lain pun, di luar dari muara gulian, masing-masing polsek juga melaksanakan pengamanan yang sama. Jadi nanti di masing-masing kecamatan melaksanakan kegiatan di wilayahnya, sehingga mengantisipasi terjadi penumpukan dan akhirnya menyebabkan macet. Yang perlu diperhatikan, jadi agar tetap berhati-hati, utama-makan keselamatan, mengikuti masing-masing dari korlapnya, dan tidak membuat gaduh antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Diharapkan hikmat dari kegiatan masyarakat menyambut hari Idul Fitri ini menjadi terasa dengan aman dan nyambut. Sementara itu, dalam memastikan malam takbiran, Iforianya berjalan dengan kondusif, pihak kepolisian yang berada di setiap polsek juga diminta untuk melakukan penyekatan, sehingga masyarakat yang merayakan malam takbiran hanya berada di kecamatannya masing-masing, tak bercampur aduk dengan kecamatan yang lain yang dapat membuat keadaan kurang tertib. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.